Alhamdulillah Nailur Raja Bisharhi Shafi Natunajah Karangan Sayyid Ahmad Umar Syatiri Mencarakan kitab Shafi Natunajah Karangan Syekh Salim Bin Sumair Al-Habdurami Shafi'i Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Arka Nul Wudu Tentang Arka Nul Wudu Rokon-rokon Rokon Wudu Nah Sesudah habis Rokon Wudu Penulis Shafi Natunajah Syekh Salim ini Tidak menyebutkan tentang Sunnah-sunnah Wudu Maka disarahnya Dinalur Raja ini Disebutkan tentang Sunnah Wudu Dan Mu'alif Mu'alif Shafi Natunajah Itu tidak menjelaskan tentang Sunnah Wudu Dan makroh-makrohnya Maka Sayyid Ahmad Sayyid Ahmad bin Umar Syatir ini Menjelaskan tentang Sunnah-sunnah Wudu Sunnah Nul Wudu Amma Sunnah Nuhu Fakasyaratun Jadi Sunnah Wudu ini Banyak Fakasyaratun banyak Minha Bersiwaku Bersiwaku Lalu yang kedua Membasuh Dua tangan Sampai Dua Membasuh Dua tangan sampai Dua Bila Baik Bersambung Nah Membasuh Anggota Wudu itu Tiga kali Sunnah menyapu seluruh kepala menyelati jari tangan dan jari kaki berturut-turut langsung langsung basuh tangan ada yang ada yang langsung aja sebelah kanan berhulu jadi bilanya sebelah kiri terhulu budunya sahaja tapi kita dapat pahala sunat memanjangkan batasan besuhan kayaknya ada penjelasannya sama dan budu seorang ada ditunggalkan sunat wama nasiwaki lukotan nasiwaki itu apa? yang pertama sunnah hudu bersiwak dalam hadis itu laula anasyukka ala ummati lama artum bisiwaki indakunni solatin disana bitok itu laula anasyukka ala ummati seandainya tidak menyulitkan terhadap umatku laamartuhum aku suruh mereka maksudnya diwajibkan bisiwaki dengan bersiwak indakunni solatin setiap andak sembahyang nah disini Sayyid Ahmad Assyatiri beliau menyebutkan sunnah hudu bersiwak kayak itu jadi secara bahasa siwak itu menggosok lawan alatnya menggosok gigi dengan segitar gigi dengan kayu yang kesat yang kayu arak rencak di bawah orang umur yang kayunya tumbuh tumbuh jubang dari kita nah itu hukumnya sunnah waktu apa bu udu jadi kayak ini bilanya pas bu udu bersiwak itu anak sembahyang kawajuan selajur selajur kadang anak sembahyang aja tau itu anak bu udu jarang bang ada orang kadang inget atau terlewat pas anak bu udu bersiwak itu sunnah nah bersiwak ini ada tiga rukun mustakun wahwa asyaksu orangnya hitung aranya mustak walamu mustakun bihi wahwa al-alah alatnya bendanya wah mustakun fihi wahwa al-fam mulut orangnya orangnya berarti orangnya islam alatnya nah alatnya ini bisa macam-macam pokoknya bendanya kesat selain kayu yang tadi kayu arak tadi kawan yang lain cuma kenapa kita memakai siwak itu kayu arak itu karena nabi memakai kayu itu jadi bersiwak pakai itu karena mempati nabi memang hadisnya memang hadisnya kayu tujuh bang jadi hadisnya itu ada dua ada yang laula anasyuk ada hadisnya yang inda kurli sholatin ada yang inda kurli wuduin handak sembahyang lawan anak bodoh nah itu maksudnya itu bilangnya kita bersiwak pas anak bodoh itu sudah include anak sembahyang selacur kayak sebelum bilangnya anak sembahyang bodoh dulu nah jadi sekali aja ada yang lawan juga bilanya pas buhudu bersiwak itu kan selajur kumur-kumur kalau pinada kan bulunya itu bahan itu bilanya lawas itu bisa terpaculan nah bilanya pas lagi buhudu pas lagi buhudu itu kalau selajur kumur-kumur bilanya pas anak sembahyang itu kalau pinada tertinggal ngalih sembahyang itu benarnya bilanya langsung sembahyang bersiwak itu apa ya tadi memang ada hadisnya inda kurli sholatin cuma yang apa nih supaya sekali gawih nah itu kan kita tuh handak sekali gawih pahalanya banyak supaya sekali gawih hadis ini apa nih sangkut ya pas bodoh pas bodoh itu anak bodoh masuk anak sembahyang itu dihitung juga nah ingin nah itu bener ya cuma kesunahan pas anak sembahyang bersiwak itu ada jepang gak terdapatnya cuma ya tadi kurang apa ya kurang pas itu bener ya karena bilanya anak sembahyang hanya bersiwak ya bahan itu bisa gak diingat membasuh karena itu bener ya anak ada di basuh itu ya enggak bisa entah bisa bau atau apa itu sungahnya 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 digantung atau di kantong kader tetamu sama kayak apa tasbih 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 itu namunnya kita bijasa tasbih itu nah bijasa tasbih biasanya man bijasa tasbih itu ada kan anunya ngaran-ngaran apa nih yang mengijasakannya dari guru ini dari guru guru ujungnya paling ujungnya kadakan nabi ijazah tasbih itu ke tabiin atau sahabat kadis sampai ke nabi tasbih memang jaman sahabat itu ada yang kayak tasbih menghitung batu cuma kalau yang ijazah tasbih bulun baharibah ijazah tasbih itu amun kadis sahabat tabiinnya sampai nabi nah cara memakai tasbih itu cara memakai tasbih itu terserah kayak itu gayanya anak yang kayak ini karena tasbih ini dikatik jarinya terserah nah itu kan kadidabatan cara cara melaksanakannya jadi memang ada yang ibadah itu detail dipadakan tapi ada yang kade sedetail itu benar juga sama cara memasang surban itu juga surban kalau nya kalau nya di Arab Saudi itu surban putih lawan surban habang lain cuma itu diselongkoyakan karena kalau nya di daerah Syria kita lihat kulilitan surban Syria pulilitan nya itu kendal kendal itu surban nya itu menurut ukur bisa sampai 10 meteran nah ini adek yang kayak itu ini apa ini bisa banyak riwayatnya dari nabi yang bersurban bisa banyak termasuk musopaha musopaha lawan nabi hadis musopaha hadis yang sambung itu musopaha itu kan bisa lama karena ada juga yang musyabakah kayak ini lho nabi musopaha itu kan dasar ada riwayatnya detailnya cuma menanggung lain ada yang ada yang detail riwayatnya ada ada yang kade juga kalau yang siwak ini kade tetamulun yang anunya dikantong dikantong digantong cuma yang jelas disunakan siwak ini dipakai dipakai sebelum berwudu nah itu bisa termasuk sebelum handak sembahyang itu aja eh kawajua nyai kawajua kawajua anggih kawajua cuma anu bener yang pakai kayu itu anu mempati nabi bener jadi kenapa kita mempelajari riwayat dari nabi kisah hidup nabi itu karena ketika kita mempati nabi itu ada nilai yang plus ada nilai yang plusnya walaupun itu keseharian nabi jadi ulama itu membahas sampai sedetail misalnya itu nabi itu menggauhi sebagai manusia biasa apakah dapat pahala atau ada jadi ada ulama memadahkan dapat pahala karena kecintaan terhadap nabi yang menggauhi nabi sehari-hari itu macam-macam manunya apa menggauhi nabi sehari-hari cuma ada yang nabi mendetailkan nabi menggauhi misalnya nabi ketujuh baju putih nah itu desar sunahnya desar ada lalu misalnya nabi kayaknya disini adik jom maksudnya nabi ketujuh sebelah kanan sebelah kanan jadi ketika kita memasang baju sebelah kiri berdosa lah ini kan ada dua ring tangannya namun baju kayak ini pasti ada subalah berdua dipakai ngalih langsung nah itu kalau memulai tangan kiri berdosa atau ada ada masuk dalam kategori dosa bang cuma ketika kita memakai sebelah kanan sebelah kanan nilai plusnya adalah mengumpahati nabi itu tanda cinta kepada nabi Muhammad s.a.w. maka ketika kita belajar tentang riwayat hidup nabi memperingati maulid nabi itu selajur juga mempati gawian nabi jadi banyak yang sehari-hari yang yang sederhana yang orang bisa terlewat dulu tidak ada percaya ada orang makan pakai tangan kiri salahnya manusia ini yang tidak bisa makan tangan kanan jadi di dalam hadis itu ada pernah orang makan tangan kiri di depan nabi ujar nabi makan tangan pakai tangan kanan selajurnya selajurnya mudah kayak dari usaha kiasan tangan kanan cuma itu kan teranahnya lain dosa mempati nabi Muhammad s.a.w. nah sahabat nabi itu ada yang mempati nabi benar walaupun tidak tahu alasannya itu kayak Abdullah bin Umar bahkan ada nabi kayak buku liling pohon tiga kali mempati Abdullah bin Umar juga walaupun sini tidak tahu alasannya itu yang ada yang sunnah harus diumpati tadi yang pertama besiwak lalu yang kedua membasuh dua telapak tangan sampai sini jadi anak mulai bodoh kan besi tangan dulu kita itu hukumnya sunnah kenapa jadi sunnah karena nabi dahulu kaitu anak sebelum bodoh membasuh dua tangan membasuh dia saja kalau itu nah ini sampai yang kesalah nah lalu selanjutnya memasukkan air ke mulut itu namanya matmadoh lalu ada istinsyak memasukkan air ke hidung ke istinsyak mengeluarkan air dari hidung ngarannya istinsar dalam bahasa Arab ini banyak ngarannya namun kita masukkan banyak ke hidung bahasa umum tadi ada bahasa khususnya bahasa Arab matmadoh itu kumur-kumur istinsyak masukkan air ke hidung istinsar masukkan mengeluarkan air dari hidung kenapa itu jadi sunnahkan karena nabi bahari menggawi lalu pulang wakasalah wakasalah tuludunain almasnunah isnata asyarat salasun ma'arraksi wassalasun ba'dahu istidharan wassimakhani kharkal uzunain lalu membasuh telinga ini disunahkan juga jadi bila nyata tinggal membasuh telinga nyata tinggal bodhunya sahaja cuma kehilangan pahala sunat ini membasuh telinga dan lain membasuh telinganya disapu lain dibasuh kepala ini disapu lain dibasuh disapu itu kan disapu kemudian dibasuh mengalirkan air itu dibasuh telinga ini lain dibasuh tapi disapu kemudian dibasuh nah dibasuh jadi disapu bahasanya kadang-kadang ngurung masuk telinga menyebut telinga masuk lalu wal mu'alatu nah mu'alat ini berturut-turut artinya bersambung membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum kering anggota tubuh yang pertama membasuh muha muhani belum kering nah langsung membasuh tangan nah itu ngarahnya mu'alat itu hukumnya sunat ma'a'i tida lil'hawa wal'mizaj wal'zaman ketika ketika anwa pengarahnya nih udara itu sedang udara itu sedang lalu sunah udara atas seles tiga kali jadi membasuh anggota tubuh ini yang wajib sekali wajib sekali bilanya lebih daripada sekali itu hukumnya sunah tapi bilanya basuhan pertama itu belum lengkap maka basuhan kedua itu dihitung satu misalnya nih membasuh tangan basuh tangan tangannya basuh tangannya basuhan pertama basuhan pertama sampai sini aja nah pas basuhan kedua hanyar sampai sini maka itu dihitung hanyar sekali basuh tapi sampai sini aja nah tangan belum bersing-sing basuh 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 lagi yang kedua kisahnya nah itu hanya dihitung satu sama sama basuh muha juga butuh misalnya nah disini belum kesusahan kedua hanyar disini nah itu dihitung sekali hanyar jadi dihitung tiga kali itu apabila sudah sempurna jadi tiga kali itu hukumnya sunah bilanya labihan daripada itu labihan makroh termasuk menyapu seluruh kepala ini hukumnya sunah kalau dalam madhab imam malik membasuh seluruh kepala ini hukumnya wajib wajib seluruh kepala amun dalam madhab syafi'i yang wajib itu sebagian imam abu hanipah sepertiga yang kita sebagian sudah cukup menyapu kepala lalu menyelat menyelati ini kan ranggang saja sunah di selat selati bilanya rapat rapat bilanya di selat selati itu banyak masuk hukumnya wajib menyelat menyelati cuman bilanya kita yang normal biasa normal biasa biasa itu sunah di selat selati termasuk waktayamuno tadi sebelah kanan membasuh tangan sebelah kanan berhulu hanyar kiri membasuh batis kanan berhulu hanyar kiri itu hukumnya sunah lalu wa'ita latul hurrah nah ini yang tadi hurrah itu adalah ismun lima layatim mulwajibu illa bihi filwajihi jadi yang aranya hurrah ini adalah batis mulut muhatu kan dari sini biasa tumbuh rambut sampai di bawah dagunya di atas bulu paling atas lebarnya dari tinggal telinga sini sampai telinga kiri nah maka membasuh muha sampai dilewat tekan ini kan tinggal membasuh muha sampai sampak nah telinga dilewat tekan yang di kepala sampai sini dilewat tekan yang disini dilewat tekan sampai sini nah sampai sini dilewat tekan itu sunah ngarnya hurrah lalu tahjil tahjil itu melewat tekan tangan lawan batis batis terakhir tangan tangan sampai siku disini mempas nah dilabihakan itu sunah sampai sini lebih akan itu sunah muha iya juga sunah itu ngarnya hurrah muha jalin itu yang ujar nabi memanjangkan suhan wudho maksudnya dilebihi tapi jangan ini dilebihi sampai sini nah saya ini sini kan ada basah beres dulu beres ini dilebihi nah dilebihi ini hurrah muha jalin istilahnya itu kayaknya ujar nabi hari kiamat bercahaya yang orang buhudho dilabihi dipanjangi makin apa nih rancak memanjangi bercahaya enak nabi itu mengumpamakan itu kayak kuda 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 biasa kayak itu